Halo Sobat-Sobat Ramovin, selamat datang kembali di rangkuman movie internasional. Kali ini Ramovin akan menceritakan alur film yang berjudul Unman and the What's Up Quantumania 2023. Film ini berfokus di keluarga superhero yang menjelajah dunia baru, Quantum Realm berkat penemuan anaknya dan menemukan musuh baru. Berhasilkah mereka keluar dari sana? Oke tidak usah banyak bacot, langsung rebahan di kamar dan pasang headsetnya. Film diawali di sebuah dimensi lain terlihat seorang wanita yang bernama Janet Van Dine tengah berjalan, kemudian dia melihat suatu benda yang terjatuh. Dia berlari mengambil senjata dan kemudian melihatnya. Saat sudah dekat muncul monster seperti serangga yang menghampirinya, Janet bersiap-siap memegang senjata dan monster itu melompat ke arahnya dan Janet langsung menembakinya. Di saat Janet kerepotan, tiba-tiba seorang pria menolongnya dengan menembak kepalanya. Dia bertanya ke Janet tempat apa ini? Film masuk ke dunia manusia seorang pria yang bernama Scott Lang tengah berjalan di sebuah kota, dia masih berpikir kehidupannya tidak masuk akal karena Scott adalah mantan napi yang sudah cerai tapi bisa menjadi anggota Avengers dan menjelajah waktu dengan Kapten Amerika. Scott beruntung bertemu dengan Hope Van Dine, dia mengambil alih perusahaan ayahnya. Banyak orang ingin menyelamatkan dunia tapi Hope menyelamatkan semuanya seperti Reboisasi, Perumahan KPR, Cicilan Bang Mandiri sampai Sopi Pay Letter. Scott tidak percaya semua ini terjadi namun tetap terjadi. Scott tengah mempromosikan bukunya di depan anak-anak tiba-tiba ponselnya berdering dan itu dari penjara di Francisco dan dia bertanya-tanya. Terlihat Paul Wan memanggil nama Lang dan seorang wanita menjawabnya, wanita itu bernama Casey dan dia anak perempuan Scott. Scott tiba di penjara dan Hope juga ada di sana. Casey menyapa mereka berdua dan ayahnya apa yang terjadi. Casey bilang cuma urusan penjara, dia ditanya petugas di sana dan dituduh mengambilnya dan menyuruhnya mengembalikannya. Namun Casey berdali dan dia cuma menemukan barang yang dia ambil di dalam tasnya dan memberikannya yaitu mobil polisi yang kecil. Saat di mobil ayahnya yang sudah tahu bertanya kau menyusutkan mobil polisi. Apa yang kau pikirkan? Scott kemudian memarahinya namun Casey membelah diri karena mereka menyapu kamtunawisma saat tengah malam dan aku harus berpaling. Scott mengatakan kalau harus menggunakan teknologi itu ketika ada dirinya karena sudah janji ke ibunya karena teknologi itu berbahaya. Scott takut jika hilang dan Casey bilang kalau kostumnya tidak hilang. Scott terkejut Casey punya kostum dan Casey mengatakan sudah pandai menjaga dirinya sendiri. Saat di rumah Scott terkejut dengan rumah semut ayahnya di mana semut membangun teknologi sendiri di dalamnya dan bilang semut yang pintar. Casey bilang saat mereka lima tahun hilang, dia mempunyai banyak waktu dan membaca buku kakeknya, Heng dan menyukai alam kuantum. Neneknya Janet bertanya ke Casey kalau kau suka alam kuantum kenapa tidak bertanya padanya. Dan Hope bilang ke Janet sudah mencobanya, tapi dia tidak membahasnya dan menurut Heng, Casey penasaran dengan dunia semut dan kita memberinya petunjuk. Janet bilang kalau ini bukan sains semut dan memperingatinya betapa berbahayanya alam kuantum. Hope lalu bilang kalau sudah tahu dan tidak ada yang pergi ke alam kuantum. Casey memotong pembicaraan mereka dan mengatakan untuk itu aku membuat ini dengan menunjukkan alat yang dibuatnya, seperti satelit untuk luar angkasa dan lautan. Casey bilang hanya perlu peta, kita bisa mempelajari dan menjelajahi seluruh alam kuantum tanpa perlu mendatanginya. Heng bilang ke Scott kalau putrinya membangun teleskop Hubble Subatomic di Rubanah. Casey bilang jika aku punya benda semacam ini saat kalian pergi ke sana aku bisa menemukan kalian. Scott tersenyum dan bilang ini luar biasa dan juga terpukau, kemudian Scott bertanya cara kerjanya. Casey menjelaskan kalau benda ini seperti radio dua arah yang dulu dimiliki, kirim sinyal ke bawah dan alat ini akan mengumpulkan data, lalu dikirim kembali. Janet bertanya ke Casey kau akan mengirim sinyal ke alam kuantum. Janet menyuruhnya mematikannya dan dia sangat marah dan menekan tombolnya. Ketika Janet memberitahu alasan ke keluarganya ada yang harus diberitahu, tiba-tiba alat itu hidup kembali dengan memancarkan cahaya biru yang membuat mereka terkejut. Cahaya itu membuat mereka terpental dan menarik benda-benda di sekitar mereka dan juga mereka semua. Scott terpaksa berubah menjadi Unman dan memperbesar tubuhnya untuk menyelamatkan putrinya. Saat sudah di dimensi lain, mereka melihat sekeliling dan Casey bertanya ke ayahnya di mana ini. Janet, Hope, dan Hank terpisah dari Scott dan Casey. Namun di saat Hope dan Hank mencari Janet yang tidak melihatnya, Janet keluar dan menyembunyikan Hope dan Hank dan bilang jangan bergerak karena sudah tahu betul alam kuantum dan menyuruh segera mencari Scott dan Casey. Scott meyakinkan Casey yang khawatir kalau akan baik-baik saja dan juga menemukan keluarganya lalu pulang. Casey melihat sesuatu dan bertanya apa matahari itu bergerak, Scott yang melihatnya terkejut, tiba-tiba dengan cepat bergerak ke arahnya dan dengan cepat Scott menahannya dan bilang kalau ini bukan matahari dan melemparnya. Namun dari bawah tanah muncul monster dan membuatnya mereka berlari. Tiba-tiba monster itu terkena tembakan yang membuatnya selamat. Mereka sekelompok orang di sana dan Casey bilang kalau ada orang kuantum di alam kuantum. Kemudian Scott dan Casey mengangkat tangannya. Di sisi lain Janet sedang mencari mereka, Hope meminta untuk menjelaskan semuanya dan Janet menyuruhnya tenang dan akan menjelaskan semuanya nanti dan menyuruhnya percaya padanya. Hank perlu membahasnya namun Janet tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang dan sudah pernah meminta untuk menjauhi alam kuantum dan tidak mendengarnya. Janet meminta tenang dan segera untuk mencari Scott dan Casey. Hank bilang kalau sudah bertahun-tahun mempelajari alam kuantum tapi tidak pernah melihat ini dan Casey menjelaskan kalau dia tidak melihat cukup dalam dan tidak melewati kehampaan dan subatonic. Tempat ini di luar ruang dan waktu, ada banyak dunia di dalam dunia dan dia mengatakan kalau alam kuantum adalah semesta rahasia di bawah alam semesta kita. Di sisi lain Scott dibawa oleh orang kuantum ke tempat mereka dan Casey menyuruh untuk meminum cairannya. Terlihat beberapa pasukan manusia semut dari arah berlawanan datang dan Janet bilang akan menanganinya dan mereka mulai maju menyerang mengepung mereka. Satu di antara mereka maju dan Janet melawannya, dia dengan cepat memotong tangannya, namun tangannya tumbuh kembali, dia tertawa bersama pasukannya begitu pun juga dengan Janet, kemudian mereka berpelukan dan membuat Hank dan Hope bertanya-tanya. Ternyata mereka semua teman-teman Janet dan dia bilang memiliki kendaraan, seekor monster datang dari atas. Janet memberikan baju khusus buat Hank dan Hope karena itu membantu untuk berbaur dengan mereka, Hank bertanya kita kau kemana dengan pakaian ini. Janet bilang kalau teman lamanya jaraknya tidak jauh dari sini dan dia akan membantu kita menemukan lokasi Scott dan Casey. Scott yang ditahan, dipaksa minum cairan oleh mereka. Setelah meminumnya monster itu berbicara dengan Scott dan dia dengan sangat mudah memahaminya karena efek cairan itu, dia ingin memberikan cairannya lagi tapi Scott bilang sudah cukup. Salah seorang menjelaskan kalau dia adalah Scott Lang dan dia bisa membaca pikiran dan bersinar di dahinya. Mereka menuduh Scott mata-mata namun Casey menjelaskan kalau dia ayahnya. Mereka menanyakan sekali lagi di mana mereka berasal, Scott menjawab dari bumi, alam semesta yang berbeda dan tempatnya ada di atas semesta ini dan mengatakan kalau lebih besar. Scott bilang kalau kamu menyusut untuk datang ke tempat ini dan aslinya sangat besar. Seorang wanita bernama Jentora tiba-tiba bilang kalau mereka dari atas seperti dirinya dan pasti akan memburu kamu, dia akan membakar dunia untuk menemukanmu. Saat Casey bilang siapa dirinya, Jentora menjawab sang penakluk. Janet, Hank dan Hope terbang mencari mereka dengan menggunakan pakaian dari mereka dan tidak lama kemudian sudah sampai di tempat teman lama Janet. Janet dan mereka masuk ke dalam dan Janet menuntun mereka dan saat tiba di pintu berbentuk lingkaran, Janet mendekatkan jarinya dan membukanya dengan memakai kode rahasia dan pintu langsung terbuka. Di dalam banyak makhluk aneh dan Janet menyuruh mengikutinya dan memesan sebuah minuman kecil dan menyuruh Hope dan Hank meminumnya. Janet bilang ke makhluk di sana mencari Kriler dan saat melihatnya makhluk itu mengenalinya dan Janet menyuruh merahasiakannya. Hope bertanya ke ibunya, bagaimana ibu mengenalnya dan Janet bilang kalau mereka teman perjuangan kemerdekaan dulu dan mereka bisa membantu. Meja tiba-tiba bergetar dan datang sebuah pesawat dan saat turun ternyata itu Lord Kriler yang langsung menyapa Janet di sana dan berpikir sudah mati. Kriler juga menebak dengan benar kalau suaminya bernama Hank dan anaknya bernama Hope karena Janet menceritakan semuanya setiap hari. Hope bilang itu tidak biasa karena Janet tidak bercerita tentang Kriler. Janet langsung bilang intinya ke Kriler kalau mau minta bantuan padanya dan Kriler mengatakan setelah semua yang dilewati bersama Janet boleh meminta apapun. Scott bilang kalau hanya ingin pulang dan mencari keluarganya dan tidak tahu apapun. Casey bertanya sebenarnya apa yang terjadi dan Jentora menceritakan kalau dan penakluk telah membakar semua rumah di sini, beberapa orang melarikan diri dan kami kumpulkan orang sebisa kami untuk berjuang. Scott bilang turut sedih mendengarnya kemudian Scott menghampiri Casey dan Casey langsung bilang kalau ayahnya seorang Avenger dan mereka perlu bantuan tapi ayahnya hanya fokus untuk memulangkannya karena tidak tahu apapun tempat ini dan bahkan tidak tahu cara kerja waktu di sini. Scott juga bilang kita bisa pergi selama 10 detik atau sudah 10 tahun dan pikirkan ibumu. Scott mengajak Casey U untuk mencari yang lain dan bilang Janet yang paling tahu tempat ini. Mendengar nama Janet, Jentora langsung menghampirinya dan bertanya nama itu dan di mana dia sekarang. Scott bilang kalau sedang mencarinya dan dia bertanya apa mengenalnya. Jentora bilang kalau mengenalnya dan seharusnya tidak di sini. Janet bilang ke Cryler kalau sedang mencari temannya dan dua di antara mereka adalah manusia seperti kami. Mendengar kata manusia, Cryler ingat istilah itu, sebutan mereka di atas dan Hank bertanya apakah kau bukan manusia dan Cryler menjawab secara teknis tidak tapi iya. Cryler membahas masa lalu yang pergi meninggalkan mereka dan bertanya kenapa. Berapa banyak orang yang mati karena Janet, apa keluarganya tahu siapa dirinya. Janet menyuruh membiarkan keluarganya pergi karena dia hanya menginginkannya, namun Cryler bilang tapi kau menginginkan mereka, jadi mereka harus ikut semua, aku dengar tentang mereka tapi dia juga mendengarnya dan mengutus seorang pemburu. Hope bertanya pemburu seperti apa dan Cryler bilang kalau pemburu itu bukan manusia bukan mesin, organisme mekanis yang dirancang khusus untuk membunuh. Hank bilang di mana mereka dan Cryler bilang tidak tahu mungkin sudah mati. Tiba-tiba pesawat datang dan Cryler bilang kalau harus menuruti keinginannya. Janet bertanya apa yang terjadi denganmu. Kita memerangi dia, Cryler mengatakan dia sangat persuasif dan mengajak mengunjunginya. saat Cryler bilang kita sudah selesai bicara, Hope langsung merubah dirinya menjadi kecil dan menyerang mereka semua begitu juga dengan Janet dan Hank ikut membantu. Hank merubah gurita kecil menjadi raksasa dan menyudutkan mereka, kemudian mereka naik pesawat. Hank terkejut karena kemudiannya hidup dan Janet meminta memasukkan semua tangannya ke dalam dan seperti mengemudi motor dan mereka pergi. Janet bercerita kalau dia disini selama 30 tahun dan bercerita kalau Cryler dulunya menawan. Gentora menyuruh semuanya masuk kapal dan pergi tapi Scott dan Casey menyuruh Solum untuk membawa pergi sejauh mungkin dan mereka menanyakan alasannya. Terlihat sebuah pesawat datang dan ketika Gentora melihatnya dia marah-marah ke Scott dan Casey karena menuntun mereka kepada kami. Gentora memberi perintah untuk membawa pasukan sebanyak yang bisa dan akan menahan mereka. pesawat itu menembaki mereka semua dan membuat mereka berlari. Pasukan Gentora melawan mereka semua. Scott mengajak Casey berlari namun dia dihadang dan membuat Scott melawan mereka. Mereka menyuruh menyerahkan musafir itu dan sang penakluk akan memberi belas kasihan namun Gentora tidak menyerahkannya. Gentora berhasil diikat dan tidak bisa bergerak melihat itu Scott ingin menolongnya dan saat mau bilang ke Casey Casey sudah tidak ada dan pergi menolongnya dan memakai kostum buatannya. Casey melawan mereka namun di saat dia terdesak ayahnya langsung membantunya. Ayahnya mengajarinya cara memakai kostum itu dan Casey bilang sudah tahu. Scott memberi contoh langsung ke Casey. Kemudian datang senjata mesin dan Gentora yang melihat itu menyuruh untuk masuk ke kapal. Mesin itu menembaki mereka semua dan membuat mereka lari terbirit-birit. Mesin berbentuk kepala muncul dibalik kabut dan bilang ke Scott selamat datang kembali di alam kuantum dan mengatakan kalau sudah lama menunggu ini. Scott bertanya apa ada orang di dalam sana dan mesin itu menjawab takdir yang tidak bisa kau hindari dan nasib kita selalu ditempa bersama. Dan dia menceritakan awal mula menghancurkannya dan membuangnya ke alam ini. Scott pun ingat kalau itu Darren dan dia membuka penutupnya, terlihat hanya kepala Darren di sana, Casey langsung bertanya ke ayahnya kalau ini si pria lebah. Darren bilang kalau hampir tidak mengenali Casey. Scott bertanya bagaimana dia bisa selamat dan Darren mengatakan dia menjadi senjata pamungkas. Dan dia langsung menyerang Scott, dia bilang kalau Darren sudah mati dan di depanmu ini adalah modok dan dia bilang tidak ada tempat untuk lari bagi Scott. Darren memenjarakan Scott dan Casey dan Darren bilang sudah tiga kalinya dipenjara tapi Scott bilang ini yang keempat. Darren menceritakan kembali saat dia dibuang ke alam kuantum dan sang penakluk menemukannya dan membangun kembali dirinya dan menjadikannya senjata pamungkas organisme mekanis yang dirancang khusus untuk membunuh dan Scott meniru ucapannya. Dia mengejek Darren dengan mengatakan kakinya seperti bayi. Darren marah ke Scott karena dia yang telah merubah hidupnya dan berhasil membawanya ke sini berkat sinyal yang ditangkap dari alat yang dibuat Casey dan dia berterima kasih padanya. Janet bercerita bukan dirinya saja yang terdampar di alam kuantum saat itu ada seorang musafir dia seorang ilmuwan yang jatuh keluar jalur dia mempunyai kapal yang bisa menjelajahi multisemesta. Kami berdua bekerja sama untuk mengisi energinya kembali agar bisa pulang tapi tak ada yang berhasil hingga bertahun-tahun hingga kami berteman dan menceritakan kehidupannya. Mereka mencoba kembali dan akhirnya berhasil dan menghidupkannya kembali karena kapalnya itu nerokinetik dan terhubung dengan pikirannya jadi saat aku menyentuhnya aku bisa melihat pikirannya dan merasakan apa yang telah dia lakukan. Janet bilang kalau dia tidak jatuh ke sini tapi sebenarnya diasingkan di sini dia sedang ditahan di luar ruang dan waktu dan satu-satunya tempat yang bisa menahannya Janet berhasil menampil energinya namun dia terlalu kuat untuk dilawan sampai akhirnya Janet meledakkan intinya hingga menjauhkannya dari waktu Janet menghabiskan waktu untuk melawannya bertahun-tahun lari darinya dan bersembunyi darinya Janet Janet berkata ke Hope kau membawaku pulang dan dia akan mengejar intinya dan Hope bilang kalau kita akan menghentikannya bersama dan Janet bilang kalau jangan sampai dia keluar dari tempat ini Kang Conquer bilang kalau Janet mencuri sesuatu darinya dan itu tiket keluar dari sini dan Scott satu-satunya orang yang bisa mengambilnya ketika Scott menolaknya Kang Conquer mengancam akan membunuh putrinya di depannya dan akan membuat Scott menjalani momen itu lagi dan lagi Kang Conquer menyiksa putrinya dan berpikir dia berbohong ke Scott sampai akhirnya Scott menyetujuinya dan menyuruh lepaskan putrinya Scott mempertegas jangan menyentuhnya lagi Kang Conquer bilang berikan yang aku butuhkan Scott bertanya ada di mana kemudian Kang Conquer membukanya dengan tangannya dan kemudian Scott dan mereka masuk Scott bertanya apa yang dilihatnya dan Kang Conquer menjelaskan kalau itu adalah inti mesin universal tenaga yang bisa membawamu kemana saja namun Janet meledakkannya dan Janet dan lainnya juga semakin dekat ke tempat itu dia juga menjelaskan kalau itu bendanya dan harus sampai ke pusatnya Darren menjelaskan ke Scott kalau dia harus menyusut dan melewati mata badai setelah kau di dalam cari intinya dan kecilkan ukurannya Casey meminta maaf ke ayahnya dan mengaku ini salahnya Scott langsung terjun ke bawah setelah sampai di dasar dia memberitahu Darren apa kemudian rencananya saat mendekatinya Scott tiba-tiba menjadi dua dan ada dirinya yang lain dan membuatnya terkejut kemudian dia bertambah banyak dan semakin bingung dan bertanya tempat apa ini Darren menjelaskan kalau itu semua badai probabilitas setiap pilihan yang bisa kau diambil muncul sekaligus Scott semakin bingung dirinya bertambah banyak dan melakukan tidak seperti yang diinginkan saat Janet Hank dan Hope sudah di sana Hope mendengar Scott dan langsung turun ke bawah namun dia merasakan sama yang dialami Scott menjadi banyak namun Janet memberitahunya jangan dipedulikan karena itu bukan dirinya saat Scott yang lain berdesakan dan membuat Scott yang asli terjepit kemudian dia mendapat bisikan dari Casey untuk tidak menyerah dan segera kembali akhirnya Scott berusaha fokus dan Scott lain yang tadinya berlawanan akhirnya menolong Scott asli dan bekerjasama mencapai puncak inti itu mereka bergotong royong Darren bertanya bagaimana dia melakukannya dan Scott melakukannya dan fokus untuk menolong Casey jadi punya tujuan yang sama saat sudah di atas Scott menembakkan untuk mengubahnya jadi kecil namun tidak berhasil dan membuat mereka semua terjatuh namun tiba-tiba Hop datang di saat yang tepat dan memegang tangan Scott dan bilang mari lakukan bersama-sama mereka menembakkan bersama dan akhirnya berhasil Janet datang dan nyuruh Scott memberikan padanya namun Scott bilang kalau Casey ditahan mereka Janet bilang kita akan menolongnya nanti dan tidak boleh memberikan inti itu kepadanya Conquer datang mau mengambilnya namun Scott bertanya di mana putrinya dengan cepat Conquer memindahkan ke tangannya dan terpaksa Hop dan Scott melawannya namun dengan mudah dijatuhkan Conquer dengan jarinya sementara Hank dihadang Daren dengan mudah Janet ditangkap dan langsung dibawa ke kapalnya saat dibawa pasukan mereka Casey dengan cepat melumpuhkannya dan berubah menjadi kecil Scott Scott dan Hope yang tidak sadarkan diri akhirnya terbangun dan Hank juga di sana dengan membawa semutnya yang ditemukan di sini dia bercerita saat datang ke sini menangkap sinyal aneh dan mengira itu malah fungsi semacam gangguan dan ternyata tidak dan itu ulah para semut mereka menghubungiku selama ini dan bilang aku tidak menemukan mereka tapi mereka yang menemukanku Scott juga bilang kalau mereka telah membangun peradaban teknokratis kelas 2 Hope bertanya bagaimana kita akan melawan Kang dan Hank langsung berbicara dengan semutnya dan bilang kalau mempunyai ide dan seperti yang dikatakan penulis hebat yaitu selalu ada ruang untuk tumbuh di tempat lain Casey yang berubah menjadi kecil pergi ke penjara tempat Jentora ditahan dan dia merubah menjadi besar di depannya dan mengagetkannya Jentora bertanya apa yang dilakukannya disini dan Casey bilang ingin menyelamatkannya dia menekan tombol-tombol disana dan akhirnya ketahuan penjaga disana dan Casey menyerang mereka dia ingat kata-kata ayahnya yaitu melompat dan memukul sampai akhirnya salah satu kepala penjaga dibenturkan ke sensor dan membuat pelindung tahanan terbuka Jentora langsung keluar dan mengajak Casey mengikutinya Kang memperlihatkan kerajaannya yang dia bangun ke Janet lalu dia berpidato melalui bayangannya namun saat menyemangati pasukannya tiba-tiba bayangannya hilang dan dia terkejut bayangan itu berganti dengan wajah Casey dan ternyata Jentora dan Casey sudah meretas jaringannya Casey kemudian memberi pesan ke semuanya untuk menyadarkan mereka semua dan menyuruh datang ke menara untuk menyerang balik Hope menemukan sinyalnya dan bilang pasti ibunya juga di sana kemudian Hank mengemudikan kapalnya Kang yang kelihatan marah menyuruh Daren menemukan putri Scott dan menyuruh membunuhnya Casey dan Jentora pergi ke tahanan dan membebaskan kaum-kaumnya Daren menghalanginya kemudian Casey melawannya Kang memberi aba-aba untuk memulai peluncuran dan menaruh bola inti itu Scott yang marah merubah dirinya menjadi raksasa dan mencari Kang Conquer dia menginjak pasukannya yang ada di bawah Scott sangat marah karena sudah sepakat tapi tidak mengembalikan putrinya Kang menyuruh menjatuhkannya dan semua pesawat menembaki Scott Hope langsung bergerak dan bilang akan mengurusnya tapi mereka terlalu banyak dan tidak bisa menahannya lebih lama di saat Scott terus ditembaki tiba-tiba ada yang menghancurkan kapal dan pesan dari Casey tersampaikan mereka semua membantunya dan berteriak revolusi tapi mereka terhalang jembatan untuk masuk ke dalam dan Jentora memaksa salah satu pasukan untuk memberikan kode tapi dia tidak memberi tahunya dan lebih baik mati kuas yang di belakang memberi tahu Jentora dan memasukkan kode dan membuat jembatannya terhubung mereka semua langsung masuk dan berlari ke dalam sebelum menyerang Jentora Jentora membakar semangat dengan mengatakan kalau ini rumah kita dan ayo kita rebut kembali Scott yang perlahan-lahan mendekati cincin membuat Kang menyuruh untuk menembakinya dia mencoba menghancurkannya dindingnya namun tidak berhasil dan membuatnya terpentau Casey juga terus dibuntuti Daren dan tak ada tempat lari kemudian dia merubah dirinya menjadi raksasa dan langsung memukul Daren Hope mempunyai ide dan harus menghentikannya kemudian dia bersiap-siap begitu juga dengan Scott dia melempar Scott yang kecil kemudian saat sudah dekat merubahnya menjadi besar dan menendang pelindungnya dan menghancurkannya Scott bertemu Casey dan mereka berpelukan Sementara itu Jentora menyuruh pasukannya mengambil alih menaranya Kang terbangun dan mengatakan ke Janet kalau ini tidak akan berakhir kemudian dia turun sendiri untuk melawan mereka dia memusnahkan yang ada di depannya Janet pun juga bergerak melawan mereka Jentora mencoba melawan Kang dengan melemparkan senjatanya namun dapat dihentikan dan bahkan membunuh temannya Scott Hope dan Casey maju dengan menyerang bersamaan tapi tetap saja mereka kalah hingga akhirnya pasukan semut datang dengan jumlah yang banyak yang langsung menyerang pasukan Kang mereka adalah semut milik Kang pasukan semut itu membuat Kang membuat pelindung untuk dirinya dan membuat semut tidak bisa menyerang tanpa diduga Daren membantu mereka dan mengatakan kalau dirinya tidak jahat dan menghancurkan pelindung Kang yang langsung semut itu mengerubungi Kang Daren terluka parah dan mereka menghampirinya dan menghiburnya sebelum mati Daren mengatakan setidaknya mati sebagai Avenger dan Scott menerimanya Janet menghubungi Kang dan ada peluang untuk kembali pulang dan waktunya tidak banyak Janet berhasil membuka pintu waktunya dan bersamaan dengan mereka yang tiba dengan menaiki serangga dan saat satu persatu masuk Janet Hope dan Kang dan saat tiba giliran Casey Scott langsung mendorongnya gara-gara Scott melihat Kang yang mau menyerangnya dan mengenai tubuhnya Kang berlari ingin masuk namun Scott menghalanginya Kang menghajar Scott dan bilang seharusnya dia tidak berpaling dan Scott menjawab kamu tidak akan keluar saat Scott terluka parah Kang Kang mencoba mencoba keluar lagi namun dia terpental dan ternyata Hope masuk ke alam kuantum lagi dan menembakinya dan mendorongnya ke inti yang hidup dan membuatnya tertarik ke dalam Scott dan Hope melihat kegembiraan mereka dan membuatnya senang Casey membuat sinyal untuk memulangkan orang tuanya di akhir film mereka merayakan ulang tahun Casey dan film pun berakhir Kang Kang gone you did it selamat menikmati